Salam sukses ya buat semuanya Nah tadi kita udah berhasil loh Untuk mencoba untuk menambahkan data Kategori Dan sekarang kita bakal nyobain Mengedit data kategori ini Dan kalau kita klik Disini masih ngosong ya Karena kita belum membuat sebuah fungsi Untuk edit data Nah untuk itu teman-teman buka editornya Disini masih di kontrol kategori Disini kita akan Membuat satu buah variable lagi Sama dengan Kategori Find our file disini Kita akan mencari Berdasarkan id Nah id ini didapat Dari primary key dari table kategori Sekarang kita akan Return view Nah disini adalah Nama view kita Itu adalah Folder kategori dan juga Metodnya ini adalah edit Eh sorry bukan metod tapi file nya Oke disini ada udah ada edit Kemudian Teman-teman buka disini Buat file baru namanya Edit Dot blade Dot php Oke kalau misalkan udah teman-teman kan ini kan sama ya Create sama edit itu form nya sama itu itu juga Cuman yang ada bedanya Kalau misalkan ini di klik Ini di klik Seharusnya nanti Oke sorry kalau misalkan kita ini di klik Ini di klik Nah disini harus ada file yang kita pilih Nah disitu bedanya Nah kita akan ngebuat Itu Jadi di create ini Saya akan copy Dan saya akan pastikan Paste di edit ini Nah untuk metodnya disini kita akan ganti Nah disini coba kita save dulu Kemudian kita akan lihat dulu hasilnya itu seperti apa Oke Saya refresh Nah kemudian Saya klik edit Nah ini sama Tinggal kita tampilin disini Dan ini kita bedanya Ini bukan tambah kategori Tapi edit kategori Oke Disini kita ganti Edit Kategori Nah disini Kita ganti dari form open ini menjadi model aja Dan kita akan taruhin variable kategori Kita kasih koma Dan root ini kategori Update Dan kita akan kasih ID nya itu disini Kategori ID Kemudian ditutup Dan di bagian sebelah sini Teman-teman tambahin lagi Dan teman-teman bisa Ini udah cukup Dan kita ganti metode ini menjadi Put Kita akan coba lihat hasilnya ini seperti apa Kalau saya klik kembali Kemudian saya klik lagi yang edit Oke ternyata Ininya Salah Form modelnya Bukan seperti ini Teman-teman bisa Ikutin Nanti setelah ini Dibenar Oke Oke ternyata ini udah benar Validasi kita ini udah benar Form model kategori Cuman Error disini kan nyatain Kalau misalkan Variable kategori itu gak ada Nah kita lupa nge-parsing Variable kategori ini Dari controller ini Nah teman-teman bisa lihat Ini kita lupa kita parsing Kita Akan parsing terlebih dahulu Disini Menggunakan Compact Dan disini adalah Nama variable nya Yaitu Kategori Nah Abis dari sini Kita save Kemudian kita refresh Oke disini udah lihat ya Udah tampil Nama kategorinya Dan kalau misalkan Saya klik kembali Dan saya klik Misalkan kategorinya ini Yang ini deh Yang asal ini Nah disini udah muncul Nah fungsi kita Sekarang Itu untuk mengupdate data Berdasarkan id nya Yaitu 6 ini Kita akan Coba Lihat lagi Di edit Disini Metodenya Kita menggunakan update Ya disini Teman-teman buka controller lagi Dan teman-teman bisa Melakukan Copy Dari yang add ini Eh dari yang store ini Karena ini emang Sama Kurang lebih Nanti akan Ada bedanya Teman-teman juga Bisa melihat sendiri Kita lakukan Paste disini Dan Dan untuk Metode kategori ini Ini kita ganti Menjadi Find disini Kita cari Berdasarkan Id Nah Kemudian disini Kita akan Melakukan update Oke Seperti ini Dan kita akan Rapihkan sebentar Dan kemudian Save Dan pesan ini Jangan data berhasil Dimasukkan Tapi Data berhasil Di update Teman-teman Save Teman-teman Lakukan Uji coba Teman-teman Repress Disini Nah Kita akan Membuat ini Kategori Tiket Update Misalnya Saya tambah Oke disini Sudah benar ya Kategori Tiket Update Nah Tadi bukan Tambah Seharusnya Itu adalah Update Kita salah Penamaan Button Di bagian Sebelah sini Teman-teman Buka Kategori Edit Disini Bukan Tambah Tapi Update Save Kemudian Repress Teman-teman Kita edit Lagi Yang ini Oke Disini Buttonnya Sudah berubah Kita berubah Menjadi Edit Kategori Oke disini Sudah berubah Data berhasil Di update Dan edit Kategori Ini Sudah Sekarang Tanggung Masih ada 4 menit Lagi Kita akan Beresin Untuk Delete Dan Kalau Misalnya Kita Klik Disini Pasti Akan Kosong Kenapa Karena Kita Belum Membuat Metodenya Disini Kita Akan Buat Metode Yang Berfungsi Untuk Menghapus Data Dari Tabla Kategori Nah Teman-teman Buka Lagi Kontrollernya Disini Dan Teman-teman Lihat Disini Ada Fungsi Destroy Ini Kita Akan Melakukan Fungsinya Itu Di Bagian Sebelah Sini Nah Sebelum Itu Kita Harus Ngebuat Satu Buah Form Open Terlebih Dahulu Di Bagian Index Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Kita Sudah Melakukan Kategori Dan Root Ini Adalah Destroy Dan Kemudian Fungsinya Ini Adalah Delete Oke Kita Coba Aja Dulu Disini Kita Buat Variable Lagi Sama Dengan Kategori Find ID Nah Kita Uji Coba Nah Kayaknya Saya Nggak Ngejamin Ini Berhasil Saya Uji Coba Terlebih Dahulu Kayaknya Harus Ada Form Open Dulu Di Bagian Sebelah Sini Kita Uji Coba Oke Disini Datanya Kosong Kemudian Kita Lihat Di Database Oke Tiket Pesawat Masih Ada Tadi Kita Hapus Yang Mana Kita Lupa Nah Di Bagian Sebelah Sini Teman Teman Refresh Nah Kita Coba Kategori Tiket Update Seharusnya Kan Hapus Nih Kita Lihat Di Bagian Sebelah Sini Oke Disini Nggak Terhapus Karena Kita Belum Ngebuat Satu Buah Form Open Untuk Ngebuat Fungsi Delete Ini Nah Maksudnya Gimana Nanti Saya Akan Bahas Teman Teman Tenang Dulu Teman Teman Jangan Bingung Dulu Oke Untuk Script Lengkapnya Untuk Delete Data Teman Teman Bisa Ikutin Disini Kita Ngebuat Form Open Terlebih Dahulu Sampai Dengan Kategori .Destroy Dan Ini Adalah Primary K Dari Table Kategori Dan Kita Menggunakan Method Delete Dan Disini Kita Kasih Form Close Sebelum Itu Disini Ada Yang Namanya Button Tadi Kan Kita Menggunakan Link Sama Kayak Di Atas Sekarang Kita Ganti Menggunakan Button Teman Tuan Bisa Ikutin Disini Button Tipe Submit Name Itu Submit Dan Juga Kelasnya Dan Disini Adalah Tulisannya Hapus Nah Kalau Misalkan Udah Teman Tuan Bisa Lakukan Repress Di Bagian Sebelah Sini Nah Kalau Udah Repress Seperti Ini Kita Akan Ke Controller Lagi Disini Kita Salah Bukan Kategori Tapi Disini Kurang Satu Ya Di Bagian Sebelah Sini Kita Akan Coba Cari Disini Kategori Nah Ini Kayaknya Huruf Besar Ya Nah Kalau Misalnya Ini Udah Teman Teman Bisa Lakukan Refresh Terlebih Dahulu Kita Akan Udah Coba Disini Kita Akan Hapus Nah Disini Kesalahan Kita Teman Teman Bisa Lihat Disini Ada Yang Namanya Kategori Nah Ini Salah Nulis Oke Skrip Lengkapnya Seperti Ini Teman Teman Bisa Ikutin Dan Juga Kalau Misalnya Udah Teman Teman Bisa Reflex Dan Kemudian Teman Teman Lakukan Uji Coba Skrip Ini Udah Berjalan Untuk Menghapus Data Oke Terima